Intro Kita sepakat deh bahwa event olahraga ini harus tetap bisa mencari ruang untuk kita tetap melakukan aktivitasnya Oleh karenanya pertama ke dalam pasti keselamatan atlet itu menjadi prioritas utama Kemudian penyelenggaraan event olahraga yang akan kita usulkan kepada pemerintah adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang kuat, yang ketat Dan tentunya semua ini harus bisa kita laksanakan atas rekomendasi dari Satgas COVID-19 dan juga dari pemangku kebijakan di bidang keamanan dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia Kita menjalin komunikasi yang cukup intens dan kami juga akan berupaya semaksimal mungkin mencari waktu yang tepat untuk bagaimana event-event olahraga ini bisa berjalan Kita berharap seperti itu bukan tanpa dasar Karena apa? Karena berbagai event olahraga di luar negeri pun juga berjalan Yang mereka juga posisi COVID-nya juga tidak lebih baik dari Indonesia Tidak lebih baik dari Indonesia Baik itu mulai dari kegiatan sepak bola Liga-liga sepak bola tetap berjalan Kemudian NBA di Amerika juga berjalan Bulu tangkis lah ya Bulu tangkis juga berjalan Kemudian Formula One juga tetap berjalan Jadi semua event itu tetap berjalan di masa COVID-19 ini Sehingga kita juga akan memohon pemerintah bisa melihat dengan bijak bisa bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberi ruang kepada cabang olahraga melakukan eventnya Saya sampaikan kepada Mas Febi dan teman-teman di tribunas lainnya Bahwa pada 2020 yang lalu Event olahraga yang berjalan salah satunya adalah Liga Equistrian Mereka bisa 6 seri itu berjalan dengan baik Dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat Itu bisa Sehingga itu saya harapkan itu juga menjadi penyemangan cabur-cabur lain untuk melakukan eventnya di tahun 2021 ini Nah kalau PON gimana Pak nanti Pak? Apakah di bulan Oktober nanti kita akan menjalankan PON itu? Atau Bapak bisa jelaskan skenario-nya gimana kira-kira? Atau referensi yang mau dipakai oleh PON ini apa ini untuk menentukan yes or no? Baik, saya rasa pekan olahraga nasional ini adalah olahraga 4 tahunan yang merupakan salah satu tolok ukur Seberapa jauh pembinaan prestasi olahraga di daerah itu dilakukan Karena mereka akan tampil dalam kontingen-kontingen provinsi itu Kemudian saya tentunya akan melihat berbagai pertimbangan untuk pekan olahraga nasional ke-20 2021 ini Kita pertama, kita sudah menunda pelaksanaannya yang sebelumnya harusnya 2020 menjadi 2021 Tetapi pengunduran waktu ini dimanfaatkan oleh PB PON dan KONI PUSAT Untuk kita menata kembali hal-hal yang memang belum siap Kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR yang membangun venue-venue di Papua Kemudian juga venue yang dibangun berdasarkan APBD dan APBD provinsi dan daerah juga tetap berjalan Hingga saat ini kalau kesiapan venue sudah 90% Kami optimis dalam waktu yang masih ada ini beberapa permasalahan Itu akan ada solusinya dan venue-nya juga akan siap Kemudian masa yang ada ini juga untuk penataan kembali masalah akomodasi Apabila pekan olahraga nasional dalam situasi normal dilakukan Yang akan datang ke Papua itu bisa antara 9.000 sampai 12.000 orang Yang terdiri dari atlet, kemudian pelatih, ofisial dan juga berbagai pendukung lainnya Untuk sebanyak itu akomodasi itu menjadi faktor yang sangat penting Nah sekarang ini yang sedang dikejar adalah penyiapan akomodasi Walaupun nanti di Papua ini mereka juga akan terbagi dalam 4 kluster Yaitu yang pertama di kabupaten di kota Jayapura Kemudian di Maroke, kemudian di Mimika Jadi akan terbagi di 4 kluster itu Sehingga penyebaran ini kita harapkan juga akan memberikan ruang Juga kepada yang 9.000 sampai 12.000 yang datang tadi Termasuk juga transportasinya kita siapkan Kemudian rujukan apa yang akan menjadi pertimbangan Ketua KONI Untuk mengusulkan kepada pemerintah Pengambil keputusan tentunya tetap Bapak Presiden Tetapi untuk keputusan itu Tentunya KONI dan PB PON akan memberikan pertimbangan-pertimbangan Kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Kepada Menko PMK Untuk selanjutnya dilaporkan pada Bapak Presiden Untuk keputuskan Kepada Menko PMK Kepada Menko PMK Kepada Menko PMK